Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar pasar pangan murah di area lapangan Pandowo Harjo, Kabupaten Sleman. Pasar pangan murah ini sebagai bentuk upaya pemerintah Kabupaten Sleman untuk mengendalikan kenaikan harga bahan pokok menjelang Tahun Baru dan Natal. Hal ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa mendapatkan bahan-bahan pokok dengan harga yang lebih murah. Pada pasar murah tersebut, Disperinda Kabupaten Sleman menyediakan bahan pokok seperti beras, minyak, gula, telur, daging ayam, dan tepung terigu, di mana semua bahan tersebut dijual dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran pada umumnya. Setidaknya sebanyak 43,5 ton bahan pokok disediakan untuk masyarakat umum. Namun, pembelian tersebut masih dibatasi seperti beras sebanyak 25 kg, minyak sebanyak 6 liter, gula sebanyak 10 kg, telur ayam sebanyak 15 kg, dan tepung terigu sebanyak 25 kg. Diketahui gelaran pasar murah ini akan dilakukan sebanyak 4 kali di beberapa titik di Kabupaten Sleman yang telah dimulai sejak 8 Desember lalu. Kegiatan ini nantinya akan berakhir pada 15 Desember, di mana pasar murah akan dilaksanakan di lapangan Raden Ronggo Kalasar. Nah, ini kami laksanakan, ini dalam rangka membantu pengendalian inflasi daerah, termasuk juga pengendalian harga. Jadi ini merupakan program tim pengendali inflasi daerah Kabupaten Sleman, Dinas Perindah Kabupaten Sleman, dan kami menggandeng gulok dan beberapa distributor. Jadi hari ini kami menggandeng ada 10 distributor yang bergerak dan membantu kita dalam penyediaan bahan pokoknya. Jadi dalam, kami selenggarakan di 4 lokasi sebenarnya, ini nanti sampai dengan akhir Desember, ini sudah hari ketiga. Antusiasme warga pun cukup tinggi. Untuk berbelanja di pasar murah ini, terbukti dengan bahan-bahan pokok yang dijual sudah ludes habis diserbu warga. Harapannya, dengan adanya pasar murah ini, dapat membantu warga untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, mengingat saat ini banyak bahan pokok mengalami kenaikan menjelang Natal dan Tahun Baru 2023. Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Aurora Rahma, Adi TV